Terima kasih Karena lingkupnya terang, beliau mencari tempat di mana ada pohon yang gelap dekat kali Di saat beliau baru setengah mengeluarkan buang air kecil, tiba-tiba ada suara yang meriting Membuat bulu korupsi orang tersebut ketakutan Begitu suara itu semakin jelas Dia tertawa kecil Dia melihat ke atas ternyata tidak lepas dari kuntilanak Orang tersebut sambil lari Dia sampai lupa menutup celananya Dia ketakutan dikejar oleh kuntilanak tersebut Dengan mudahnya kuntilanak itu mengejar sambil terbang Tak lama kemudian Bertemulah rumbungan anak muda mudi Berpapasan Lantas ditanyalah Ada apa bang? Ada apa? Ada apa? Mau lihat dong di atas Mereka begitu melihat Ikut lari Terpirit-pirit Kebetulan Masuk Di perkampungan Banyak warga yang sedang nongkrong Disitulah mereka berhenti Ditegurlah salah satu orang yang sedang nongkrong Ada apa dek? Ada apa? Ini orang ini Kenapa bang? Nah disana turun dari Ombrengan Kepulat tipis Saya cari pohon Yang gelap Tinggi di situ Baru buka Baru setengah-tengah Saya buang air kecil Ada seorang liri Tertawa Saya melihat ke atas Ternyata kuntilanak Urusnya langsung Terlalu Lari aja nih Padahal saya beruntung Masih sakit nih Langsung lari Dekut Jordi Terpong Menurut saya Yang ketemui anak-anak Yang lagi Bapak sedangkan saya Dekut lari Ketakutan Walah Kata orang yang setempat Mengatakan Kamu ini sembarangan Buang air kecil Makanya ini buat pengalaman nih Jangan dianggap sepele Ini contohnya nih Kata salah satu warga Dia mengatakan demikian Jam gini hari Demikian Udah mulai keluar nih Apalagi kuntilanak Dimana bang Pohon yang mana Lalu yang jembatan Dekat kali Ada pohon itu Pas saya turun Dekat Suka bertipis Udah gak nahan Mudah aja Saya melihat Nyeri Pohon yang gila-gila Gelap tuh Yang kena cahaya Orang Biar gak ngeliat saya Tiba-tiba Setelah Setelah Saya buang Tuh Orang kecil Ada suara lirik Tertawa Ternyata Pas saya Aku ke atas Kuntilanak Lantas Orang-orang Menom Ihh Serum banget Cita Lantas Salah satu Warga Bapak-bapak Menjelaskan Kembali Dek Lain kali Hati-hati Permisi-permisi Dekat Lagian Buang air kecil Sembarangkan Barangkali Pohon Itu Pemulinya Dia Dia Ngerima Lantas Orang Pertama Yang Dikejir Dia Mengatakan Bang Waduh Serum juga Gimana Dia Ikutin Saya Pulang Rumah Salah Satunya Oleh Dek Dia Orang Tertidur Nanti Tentang Nama Dian Lantas Satu Yang Bener Aduh Malah Tentang Takut Dia Kata Tentang Mata Demikian Lantas Tiba-tiba Sesepu Hadir Ada Abang Ramai-ramai Begini Itu Sesepu Si Abang Itu Pulang Kerja Turun Dari Ombra Engal Katanya Kebal Pipis Mat Tahan Carilah Sekiranya Gelap Katanya Dekat Kali Terjembatan Baru Aja Katanya Buang Hancur Berus Bentar Belum Kelam Tiba-tiba Ada Suara Lirih Terus Tawa Katanya Dia Penasaran Dia Lari Walaupun Buru Setengah Mengeluarkan Air Kecil Dekut Jor Dia Terbang Udah Tampas Berhubungan Anak 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 Lari Selamat Lame Ketakutan Terus Sesepunya Mengatakan Dia Menjadi Sampai Dimana Tari Masih Di Sepertar Kali Terus Pohon Apa Itu Lantas Salah Satu Orang Pertama Mengatakan Kalau Tidak Salah Itu Disitu Pohon Apa Ya Orang Disitu Banyak Pohon Jangan Perhatikan Pohon Apa Lantas Sesepuh Menjelaskan Kembali Lain Kali Hati-hati Jangan Sembarangan Mengair Hacet Kecil Sekalipun Ya Baca Apa Yang Namanya Al Ma Inya Autopika Minol Hobusi Wal Hobais Itu Bukan Hanya Dipaca Bada Saat Kita Masuk Bermandi Ata WC Dimanapun Kita Berada Kita Ketujuan Membuang Hacet Terkecil Dibacalah Kalian Jadi Pohon Itu Ada Penunggunya Seperti itu Nah Kenyatanya Si Abang Ini Baru Buang Hacet Baru Sebagian Langsung Kabup Ini Buat Pengalaman Yang Lain Hati-hati Bukan Berarti Saya Nakut Kalau Orang Bilangkan Permisi Permisi Cuma Jangan Permisi Aja Jadi Baca Seperti tadi Yang saya Katakan Supaya Hal Yang Seperti itu Dia akan Kabur Seperti itu Tiba-tiba Orang Sedang Rame-rame Salah Satu Seperti Yang sedang Berbincang Bincang Muncullah Kuntilanak Terbang Ternyata Kuntilanak Kita Tidak Sendirian Bertiga Hadir Melayang Di udara Lantas Mereka Berkumpul Ketakutan Di belakang Sesebu Katakanlah Sesebu Orang Yang Akhal Spiritual Memahami Hal itu Lantas Dihadabilah Tiga Makhluk Kuntilanak Tersebut Hai Kuntilanak Kenapa Kalian Kentayangan Sampai Disini Disini Tempat Warga Tempat Tinggal Manusia Kenapa Lantas Salah Satu Kuntilanak Mengatakan Saya Tidak Terima Tidak Sudah Dikencing Itu Lantas Seorang Sesebu Mengatakan Sudahlah Kembali Tidak Kami Mohon Maaf Kalau Memang Mereka Punya Salah Tapi Tidak Tidak Sengaja Karena Seperti Tipis Lantas Tiga Kuntilanak Tertawa Terbah Sambil Melanjutkan Pembicaraannya Weh Enak Saja Satu Untuk Dia Rumah Saya Berlinting Disitulah Tidak Bersumaya Lantas Sesebu Kembali Berbicara Aikun Tidak Saya Katakan Sudahlah Yang Sudah Sudah Mudah Berani Mereka Sudah Saya Berbicarakan Lain Kali Permisi Begitu Lain Kali Mereka Salah Satu Orang Tadi Bersaja Ketemu Dengan Anda Sudah Kepuluk Tipis Mungkin Orang Awam Jadi Maafkan Dia Kembalilah Kepada Asal Tidak Bisa Kata Salah Satu Kuntilan Nakti Diterima Diberi Basis 10 Komat Kamit Lantas Melemparkan Seselah Satu Pinci Dimana Adanya Batu Kelikir Di Pingis Jalan Ditiupkan Dilemparkan Ketiga Kuntilan Nakti Tiga Kuntilan Nakti Yang Weh Bapak Tua Apa Ini Sakit Bangan Aku Terlembar Nih Renyaplah Sudah Mereka Bertiga Tidak Tampak Lagi Lantas Sesetul Berkata Kembali Kepada Warga Untuk Selur Warga Saya Terpaksa Melemparkan Satu Kelikir Dengan Niat Mengembalikan Mereka Bertiga Sebab Kalau Dengan Tidak Cara Seperti Ini Dia Tidak Pergi Terpaksa Saya Lempar Mereka Supaya Kembali Kepada Asalnya Pada Dasarnya Mereka Adalah Bang Secin Karena Mereka Punya Peranan Kutilanak Harap Itu Tidak Menyelaskan Kemudian Dan Sangat Terpaksa Salam Mereka Kembali Kepada Asalnya Karena Dia Bicara Baik Dia Tidak Mau Pergi Malah Menantang Menuntut Orang Pertama Tari Siapa Kata Semua Saya Mereka Kalau Saya Salah Lantas Mengatakan Ini Bicara 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 Yang Sembaraan Kalau Bicara Baca Baca Dulu Malah Ya Bismillah Amat Itu Salah Ya Sebenarnya Doa Tadi Yang Pertama Yang Saya Ucapkan Malah Ini Seperti Itu Ya Jadi Kalau Orang Awam Kurang Paham Doa Ini Bukan Hanya Untuk Di Kemar Madi Saja Tanya Tanya Membuat Hajat Berdoa Seperti Bukan Di Kamar Mandi Jadi Berlaku Untuk Siapa Saja Ini Buat Pahalaman Coba Kalau Tentang Orang Orang Yang Seperti Ini Termasuk Saya Ini Sampai Sampai Rumah Rumah Terus Mereka Semuanya Merini Ketakutan Serang Juga Penang Juga Kata Saya Bisa Bisa Kita Menentit Tidur Mereka Sambil Kertawa Dan Ketakutan Yang Rambar Di Situ Terus Menyugai Seperti Sudah Masih Masih Beristirahat Sudah Malam Abang Baca Percaya Sambil Menuju Rumah Terus Satunya Lagi Jatuh Warga Di Situ Ya Bang Saya Masuk Rumah Tiba Di Gondel Menentit Lagi 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 Orang Orang Terus Terus Tawa Padahal Mereka Sebelumnya Ketakutan Hanya Kalau Ada Sesungguh Saja Mereka Merasa Tenang Disitulah Selamat Yang Berbahagia Inilah Sekelumit Seseorang Yang Membuang Kecil Sembarang Tanpa Sengaja Berdapat Pohon Itu Adalah Ada Kuntilanak Dimana Kuntilanak Bersemayam Di bawah Tersebut Tidak Terima Adanya Kuntilanak Tersebut Membuang Terkecil Sembarang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.